Intro Terungkap fakta bahwa menikah dengan Song Yee-kyo membuat Song Jong-ki gagal menjadi pemeran utama di drama Korea zombie terbaik di dunia, Kingdom. Salah terlibat cinta lokasi di drama Korea Descendants of the Sun, serubah serubi tentang Song Jong-ki dan Song Yee-kyo hingga saat ini. Masih menarik untuk dibahas. Sebagai mana diketahui setelah terlibat cinta lokasi Song Jong-ki dan Song Yee-kyo memutuskan untuk menjalani hubungan yang lebih serius. Pasca terciduk kencan diam-diam, akhirnya pasangan berjuluk Song Song Couple menikah pada 31 Oktober 2017. Saat itu acara sakral Song Song Couple menjadi salah satu pernikahan paling akbar sekaligus patah hati internasional pada zamannya. Namun sayang pernikahan yang mendapatkan banyak, restu dari sejumlah penggemarnya itu tak bertahan lama. Sebab Song Song Couple memutuskan sepakat untuk bercerai pada tahun 2019. Meskipun telah bercerai akan tetapi cerita mengenai Song Jong-ki maupun Song Yee-kyo masih menjadi perbincangan hangat. Salah satunya ialah Song Jong-ki sampai rela menolak menjadi pemeran utama dalam drama Korea terbaik di dunia. Drama Korea terbaik di dunia itu adalah serial Kingdom yang tayang di platform streaming Netflix. Sebagai mana diketahui, Kingdom merupakan drama Korea berjenre action, drama, dan sejarah. Serial ini berkah mengenai virus misterius dan mengubah rakyatnya menjadi zombie. Kingdom season 1 diperankan oleh Jo Ji-hun, Baidona, dan lainnya. Berlatar era Jo Son Jo Ji-hun menjadi pemeran utama dengan menjadi tokoh Lee Chang, selaku calon pewaris tahta kerajaan. Namun siapa sangka bahwa awalnya bukan Jo Ji-hun yang memerankan karakter Lee Chang. Melasir dari Ka Bi-jum, awalnya sosok Song Jong-ki lah yang ditunjuk menjadi pemeran utama. Saat hendak syuting Kingdom, Song Jong-ki kala itu berada di puncak popularitasnya pasca berperan di drama Korea Descendants of the Sun. Namun tawaran untuk menjadi pemeran utama kemudian ditolak oleh Song Jong-ki. Alasannya ialah karena ia ingin fokus mempersiapkan pernikahannya dengan Song Ye-kyo. Meski penolakan Song Jong-ki cukup mengecewakan. Akan tetapi nyatanya, acting Jo Ji-hun patut diacungi jempol. Selain itu, Lee Ji-hun tidak dapat disangka memainkan peran besar dalam kesuksesan Kingdom. Kingdom sendiri mendapatkan predikat sebagai seriah maupun film bertema zombie sepanjang sejarah. Bahkan Kingdom, sempat kamu caki daftar serial yang paling banyak ditonton maupun rating tinggi di platform Netflix. Well, itu di informasi dari Kabupaten Rokor hari ini. Semoga bermanfaat. See you and bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.